Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube jumpa dan ketemu kembali bersama saya titik sesuandar dalam video ini saya akan mereview produk baru saya yaitu timar dapun pernah enggak kalian terutama ibu-ibu mengalamin seperti ini audio jumpa audio jumpa ya beberapa kali saya pernah mengalami kejadian sedang menghangatkan sesayur atau sebuah makanan bisa tinggal nonton TV ataupun ngobrol sama keluarga eh tau-taunya lupa dan akhirnya ya seperti itu gosok oleh karena itu saya membeli sebuah produk ya ini adalah timer dapur digital jadi ini sistemnya pakai baterai dan digital bagaimana cara penggunaannya langsung kita review dan kita uji coba tim ini harganya cukup murah saya beli enggak sampai 30.000 lah sekitar berapa ya rupanya 26.000 misalnya saya beli secara online 26.000 cukup mempunyai Oke ini bentuknya tampilan depan dan belakangnya ada kaitannya ini Oh ini untuk posisi standing kecil untuk dimensi ukuran dimensi ukuran lebih banyak 7 cm lebar kalau saya tadi panjangnya ya lebarnya enam setelah cm ketebalan sekitar 2 cm langsung saja kita isi baterai jenis A3 ya aa pasang nyalakan saklar ada disini Oh ya gini pip misalkan kita mau memanaskan sebuah masakan sayuran misalkan semuanya tenah lima menit kita cukup pencet menitnya hingga angka kita menunjukkan 5 atau mungkin 5 menit 10 detik kita tambahkan detiknya sebagai contoh mungkin biar gak terlalu lama kita masukkan 1 menit 5 detik nah ini 1 menit 5 detik lalu kita tekan tombol start disini waktu berputar mundur kita tunggu sampai alarm atau timmer ini berbunyi ya bunyinya cukup keras untuk mematikannya kita tinggal pencet start oke lalu bagaimana cara untuk mereset angka yang ada disini untuk mengembalikan ke posisi nol semuanya kita cukup pencet menit dan second secara bersamaan seperti ini oke lalu fungsi yang kedua timmer ini juga bisa berfungsi sebagai stopwatch atau penghitung maju ya untuk caranya kita tinggal pencet tombol start atau stop dari sini nah ini angka maju bertambah ini berfungsi sebagai stopwatch untuk pause kita bisa pencet lagi untuk untuk melanjutkan pencet lagi membalikan kita pencet tombol min dan second secara bersamaan jangan lupa setelah digunakan dimatikan secara manual tombol on off nya ada disini saya rasa cukup sekian ya review dan uji coba penggunaan dari timmer dapur ini jika ada pertanyaan komentar saran ataupun kritik silahkan tuliskan di kolom komentar Insya Allah nanti akan saya jelas atau mungkin ada yang mau nanya link penjualannya nanti saya share di deskripsi terima kasih sudah menyelesaikan video saya mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.